Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita, jaga saksena pendekar peniup bledek karya Kang Ji. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-45. Selamat mendengarkan. Wajah Anissa Sari sedikit semringah. Semalam, Tuan Putri, semalam, kaget Anissa Sari. Patih sepuh, berapa lama aku pingsan, berada di ruangan rahasia ini akan sulit membedakan siang dan malam karena tidak ada cahaya matahari yang masuk. Jika tidak salah ini siang hari, Putri, jadi Putri hanya pingsan sebentar. Hampir semalam dan setengah hari, ucap lirih Anissa Sari lalu bangkit, aku harus membantu jaga saksena. Tahan Putri, patih sepuh labda ikut berdiri. Tubuh Putri masih lemah, sebaiknya pulihkan diri terlebih dahulu. Jika tidak, maka Putri hanya akan menjadi beban bagi dan jaga. Huf, kau benar patih sepuh, aku akan memulihkan diri. Dan di sini telah aman, jadi tolong di antara kalian pergilah untuk bersiap menolong jaga saksena sekira dia membutuhkan bantuan. Para senopati, kalian pergilah mengawasi jalannya pertarungan. Lakukan apa yang perlu dilakukan, patih sepuh labda lawana memerintah. Laksanakan, patih sepuh, jawab serempak tiga senopati lalu undur diri meninggalkan ruangan. Anissa Sari kembali duduk bermaksud hendak bermeditasi, tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu, tumenggung. Bagaimana dengan keluarga raja lainnya, mereka telah mengungsi, Tuan Putri. Baiklah, apakah ada makanan di sini, dan di mana perwira aswangga? Mengingat makanan, Anissa Sari jadi teringat perwira aswangga yang setia mengawalnya hingga pun mencarikan makanan. Wiryateja memanggil bawahannya yang berjaga di depan ruangan untuk mengambil makanan lalu menceritakan keadaan aswangga yang harus dibawa oleh senopati Ragnala Raksa ke kediaman tabib istana akibat lukanya. Semoga ia baik-baik saja, di jalan masuk sebuah desa terpencil setengah hari perjalanan kaki dari kerajaan Saindara Gumilang. Tampak dua pria dan satu wanita berjalan dengan cukup tergesa. Host akhirnya kita sampai, si wanita mengucap lega. Jika Byungda lebih cepat, seharusnya sudah dari semalam, timpal pemuda tampan yang berjalan di samping si wanita. Aku wanita, yoga, jangan samakan dengan dirimu apalagi dengan perwira Anggar. Mereka bertiga adalah yoga mandala dan Byungdanya Selir Saraswati yang dikawal oleh perwira kepercayaan Sang Selir, Anggar. Jika Saraswati bisa berjalan cepat dan tidak berkali-kali istirahat, seharusnya memang dini hari mereka sudah sampai. Mereka sengaja kabur dengan jalan kaki tanpa menaiki kuda agar bisa memilih jalur tikus demi menghindari pengejaran. Meski termasuk lamban dalam perjalanan, keberuntungan masih berpihak pada mereka. Sebab para prajurit yang diperintahkan oleh Kama Kumara untuk membunuh Saraswati dan yoga mandala tidak mencari mereka lebih jauh. Para prajurit bimbang dikarenakan terjadi pertarungan antara Raja Kama Kumara dan Anessa Sari. Sehingga para prajurit memutuskan untuk menunggu hasil pertarungan. Jika Kama Kumara yang menang, maka pencarian akan dilanjutkan. Jika sebaliknya, maka tentu kebijakan akan berbeda. Malam kembali datang, pertarungan Jaga Saksena melawan Kama Kumara telah bergeser semakin jauh memasuki komplek istana kerakyanan. Akibatnya, beberapa bangunan kediaman rakyat harus roboh. Robohnya bangunan bukan oleh ajian, tapi lebih disebabkan oleh tubuh Jaga Saksena maupun Kama Kumara yang terlontar hingga menghempas dinding dan tiang. Peningkatan penggunaan kekuatan yang pada awalnya ketika adu tinju terdorong dua langkah. Sekarang ketika adu tinju terjadi, masing-masing mereka terdorong sepuluh tombak. Demikian pula ketika tubuh Jaga Saksena terkena serangan. Awalnya, Jaga merasakan sakit luar biasa dan terpental hingga belasan tombak. Tapi kini tubuh Jaga Saksena mampu bertahan dari pukulan Kama Kumara meski tetap terlontar jauh sampai menabrak jebol bangunan-bangunan. Rupanya perlindungan kekuatan ruh pada Raga Jaga semakin meningkat seiring zikir dan kesakitan yang dirasakan olehnya. Tubuh Jaga Saksena kembali terkena tendangan telak hingga terlontar jauh menghempas roboh dinding sebuah rumah. Kama Kumara memburu, ia tak mau memberi kesempatan lawan untuk istirahat meski hanya sejenak. Pertarungan pun beralih di dalam rumah, memporak-porandakan perabotan hingga woods. Berak tebasan tapak Kama Kumara mengenai salah satu dari empat saka guru, tiang utama rumah, mengakibatkan rumah amruk meski tidak sepenuhnya. Tetapi tidak setelah satu saka guru kembali terkena tebasan. Broom, rumah itu benar-benar ambruk seluruhnya. Untung, sejak pagi semua anggota keluarga para rakyat di sekitar pertarungan telah diungsikan ke tempat aman sehingga tidak ada jatuh korban. Hiya ah, tertimbun runtuhan rumah, Jaga Saksena dan Kama Kumara melompat menjebolnya. Broom, pertarungan kembali dilanjutkan di atas puing. Jika terus begini, semua bangunan bisa hancur? Berpikir demikian, Jaga Saksena mulai menggeser pertarungan keluar istana menuju ke arah timur. Senopati, ungsikan semua warga dari timur keraton, teriak Jaga Saksena pada Senopati Sundol Mega yang mengawasi pertarungan dari arah timur. Jaga Saksena mengambil arah timur karena paling dekat untuk keluar dari komplek istana. Mendapat seruan, Sundol Mega segera memimpin para perwira bawahannya untuk menggerakkan para prajurit guna mengungsikan warga. Hiruk pikuk di timur keraton pun pecah, dan para prajurit bergerak cepat merambat ke timur untuk mengevakuasi seluruh warga di sisi timur sana. Bawa barang-barang penting saja, cepat tergesa. Para warga hanya membawa harta berupa keping emas dan pakaian. Selebihnya mereka tinggalkan, pertarungan terus bergeser ke timur sesuai rencana Jaga Saksena hingga ketika tengah malam pertarungan sudah tiba di tembok keraton timur. Tembok pemisah komplek keraton dan pemukiman warga kerajaan. Tak butuh lama, tembok keraton yang tidak setebal tembok kerajaan itu pun jebol. Malam yang panjang gumam Senopati Sundol Mega belum melihat tanda pertarungan melemah malah semakin menjadi-jadi. Meski mengawasi proses pengungsian warga, Senopati Sundol Mega tetap mencermati jalannya pertarungan demi memastikan tidak menyasar dan menelan korban rakyat biasa. Memasuki hari kelima, pertarungan tiba di tembok timur kerajaan dan merobohkan sebagiannya. Kamakumara yang mulai jenuh dan semakin marah karena belum mampu menumbangkan Jaga Saksena memaki kekuatan dalam tubuhnya. Serangannya pun mulai tidak lagi berpola, ia mengamuk membabi buta tak lagi memikirkan pertahanan. Lagi pula untuk apa memikirkan pertahanan? Sebab tubuhnya kebal. Ini menjadikan beberapa kali Kamakumara harus menerima pukulan maupun tendangan secara telak sehingga terpental jauh. Akan tetapi Kamakumara selalu kembali. Berbeda dengan Kamakumara yang mulai jenuh dan bosan, Jaga Saksena malah mulai berdamai dengan keadaan. Menerima ketentuan ilahi harus bertarung berhari-hari. Sampai hingga untuk berganti pakaian saja Jaga tidaklah sempat. Padahal pakaian atas sepenuhnya, tinggal celana, itu saja telah compang-camping. Alas kakinya pun telah berlubang di bagian depan dan belakang. Tanpa pertolonganmu, hamba tidak mungkin bisa bertahan sejauh ini duhai ropku penguasa alam semesta. Jaga Saksena merasakan syukur dalam hatinya. Bagaimana tidak berhari-hari tidak makan minum dan terus bergerak dalam baku hantam, Jaga Saksena tidak merasakan lapar. Bahkan ia merasa tubuhnya makin kuat, seiring rasa syukur dalam hati membuncah. Jaga Saksena tiba-tiba merasakan kekuatan ruhnya menguat beberapa tingkat melebihi ketika dirinya hanya berzikir dalam hati. Maha benar gusti Allah Ta'ala dalam kalam di kitab suci Al-Quran, La insyaqartum la azidenakum, sungguh jika kalian bersyukur niscaya aku pasti akan menambahi kalian. Dalam pertarungan, Jaga Saksena masih bisa mengingat betul ayat yang ia hafal dan mengambil hikmahnya. Maka Jaga tersenyum ketika kembali harus mengadu tinju. Belak, aku tidak suka dengan senyum burukmu, Dalit. Iya, 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 teriak Kamakumara kembali dari terpentalnya lalu menyerang Jaga Saksena bertubi-tubi. Senyum adalah kebajikan, bukan begitu, jawab Jaga Saksena menghindari serangan hingga belar. Kembali keduanya terpental akibat adu tapak, aku benar-benar muak padamu. Berteriak keras, Kamakumara kembali berkelebat menyerang. Waktu terus berjalan tak peduli apa yang terjadi di muka bumi. Hari berganti malam, malam berganti pagi, dan pagi berganti sore. Di pagi hari ketika duel telah berlangsung tujuh hari tujuh malam, medan pertarungan telah bergeser sampai di tepi aliran sungai berbatu. Lebar airnya hanya lima tombak, sepuluh meter, dengan aliran air yang dangkal bergemericik. Di sebelah selatan pertarungan, di pinggir sungai berbatu, tampak seorang lelaki tua berdiri menghadap ke timur, ia menempa sesuatu di atas batu besar setinggi pusat. Dari suara yang dihasilkan bisa ditebak ia tengah menempa besi baja atau sejenisnya. Dalam tarungnya, Jaga Saksena sekilas melihat si lelaki tua. Jarak pertarungan darinya hanya sekitar 20 tombak. Lelaki tua itu menempa di pinggir sungai, yang benar saja. Padahal tidak ada api ataupun bara, gumam hati Jaga Saksena takjub. Ki Sanak Penempa, pergilah, ini berbahaya. Seru Senopati Ragnala yang hari ini mendapat jatah mengawasi pertarungan dari arah selatan. Empat Senopati tidak terus-menerus mengawasi jalannya pertarungan. Sejak duel bergeser keluar dari wilayah kerajaan, mereka bergantian dengan hanya mengawasi utara dan selatan. Sehingga dua Senopati bisa istirahat lalu menggantikan pengawasan esok harinya. Seruan Senopati Ragnala Raksa tidak mendapat tanggapan. Maka Senopati itu pun mendekatinya. Kakek, kembali Ragnala Raksa berseru. Jarak antara dirinya dengan lelaki tua sekarang hanya dua tombak. Seharusnya si lelaki tua mendengarnya. Akan tetapi lelaki tua itu terus saja menempa. Kakek, pertarungan bisa saja menyambar ke sini. Kakek, pergilah sebelum terlambat. Lanjut Ragnala Raksa kerahkan tenaga dalam demi menguatkan suaranya. Namun, kakek tua itu masih saja sibuk. Bahkan ia tetap tak berpaling dari pekerjaannya. Telang, kiang, telang. Kakek itu masih menempa. Membuat Senopati Ragnala Raksa akhirnya mundur menjauh sebab pertarungan bergeser ke selatan dan semakin dekat. Kakek, aku sudah memperingatkanmu. Jangan salahkan aku jika kau terkena serangan nyasar. Ragnala Raksa bukan seorang yang suka memaksa sehingga ia membiarkan kakek itu menentukan pilihannya. Lagi, Ragnala Raksa bisa melihat kakek itu seorang pendekar mengingat bunyi tempaan yang cukup keras sedang dari tubuhnya terlihat dia berusia 70-an tahun. Sementara itu, tarung antara jaga Saksena melawan Kama Kumara masih berlangsung sengit. Belum ada tanda-tanda akan segera usai. Blark, keduanya beradu dua tapak mengakibatkan masing-masing tubuh terdorong 20 tombak. Kama Kumara ke utara dan jaga Saksena ke selatan. Hiya, tak mau ada jeda. Kama Kumara langsung melesat memburu Jaga Saksena sembari semburkan api besar berkobar-kobar. Sudah tak terhitung berapa kali lelaki gundul yang mahkotanya telah hilang entah kemana itu menyerang dengan kobaran api. Akan tetapi tetap samar Jaga Saksena tak tersentuh. Bagai ada tabir tak kasat mata yang menghalangi sejarak satu jengkal dari tubuhnya. Meski Kama Kumara tahu serangan apinya tak akan melukai Jaga Saksena, tetapi itu cukup untuk menutup pandangannya sehingga Kama Kumara bisa menyerangkan serangan. Dan ini selalu berhasil meski lagi-lagi sama, serangannya tak mampu melukai Jaga Saksena. Wuud, tendangan terbang Kama Kumara meluncur dasyat mengarah dada Jaga Saksena. Spontan, Jaga Saksena menyilangkan dua lengan untuk menahan tendangan terbang Kama Kumara. Tak ayal, duos wuhus, Jaga Saksena harus terpental jauh ke selatan mengarah ke batu besar di mana kakek penempa masih tampak mengayunkan pemukulnya. Lima jengkal lagi tubuh Jaga Saksena menghempas batu besar. Dep, kakek penempa hentikan pekerjaannya dan menahan laju tubuh Jaga Saksena dengan tapak tangan kanan. Jaga Saksena terkejut. Ia merasakan sesuatu yang menahan punggungnya begitu empuk. Nger, berikan kapakmu. Terima kasih telah menolongku, kek. Ucap Jaga Saksena sembari mengambil kapak yang menggantung di pinggang lalu memberikan pada sang kakek. Kendati tak digunakan, gagang kapak tampak patah dan rusak parah. Gagang yang hanya terbuat dari dahan pohon tak mampu menahan benturan-benturan selama dalam pertarungan. Keanehan terjadi, Kama Kumara yang sejak awal pertarungan tak pernah memberi jeda tiba-tiba terhenti. Ia tak kunjung kembali menyerang. Akan tetapi Jaga Saksena tidak menyadarinya karena ia begitu tertarik dengan sosok sang kakek. Untuk apa kakek ini meminta kapak, Jaga Saksena memperhatikan dengan seksama. Kau lihat saja. Nger, sang kakek menjawab pertanyaan hati Jaga Saksena, membuat pemuda itu terdiam sepenuhnya karena tahu bahwa sang kakek mampu membaca ucapan batinnya. Kakek itu mencopot gagang kapak dengan sekali betot, lalu menggantikan dengan benda berbentuk seperti tongkat sepanjang satu setengah jengkal yang tadi ia tempah. Tongkat yang pas di genggaman lelaki dewasa dan membentuk seperti gagang. Jaga Saksena mengerti, sang kakek tengah membuatkannya gagang kapak. Meski penempaannya tidak rapi, penyok di sepanjang permukaan tetapi Jaga Saksena tersenyum senang. Subhanallah, bagus sekali, puji hati Jaga Saksena. Hehehe, sang kakek terkekeh, karena ia tahu buatannya tidak sebagus itu. Jaga Saksena memuji bagus karena selama ini gagang tongkatnya sangat buruk dan hanya dari bahan kayu. Klang, 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 sang kakek menempa di bagian pertemuan pangkal mata kapak dan gagang. Dan kembali keanehan terjadi, gagang itu menyatu dengan pangkal mata kapak. Sudah selesai, ini untukmu, sang kakek ulurkan kapak yang kini telah bergagang. Terima kasih, kek. Alhamdulillah, Jaga Saksena tidak menutupi wajah senangnya. Ia menerima pemberian dengan dua tangan, kepala menunduk mata memperhatikan kapak dengan seksama. Bukan hanya menyatu antara gagang dan pangkal mata kapak, tetapi warnanya juga sama. Seru hati Jaga Saksena kemudian menggenggam gagang kapak dengan tangan kanan. Masya Allah, apa ini? Kaget Jaga Saksena merasakan ada aliran energi begitu kuat memasuki tubuhnya. Perlahan tapi pasti, Jaga Saksena merasakan tenaga dalam yang sebelumnya telah habis terisi kembali. Demikian juga energi petirnya. Jaga Saksena mengangkat pandangan hendak kembali mengucap terima kasih kepada sang kakek. Namun, Jaga Saksena tidak menemukan siapa-siapa di depannya. Sejak kapan, Gumam Jaga Saksena tak merasakan kepergian sang kakek. Ia hendak mengedarkan pandangan, ketika tiba-tiba, hiyaah. Kama Kumara datang menerjang dengan sebuah tendangan melayang dari arah samping belakang. Bug, Blamem, tubuh Jaga Saksena terhempas menghantam batu besar hingga batu itu hancur berkeping-keping. Cepat, Jaga Saksena bangkit berkelebat untuk mengambil jarak sembari mengerngit dahi heran. Bukan heran karena tubuhnya tidak terasa sakit, tetapi karena Jaga Saksena baru sadar bahwa Kama Kumara baru datang menyerang. Padahal Jaga Saksena cukup lama bersama sang kakek. Ini aneh, Hoa Rikul ada, seru hati Jaga Saksena. Tak akan kubiarkan kau kabur, Kama Kumara berteriak mengejar. Jaga Saksena hentikan lajunya lalu membalik badan menghadap lawan, tak ada yang ingin kabur. Jika begitu, rasakan keperukanku, Kama Kumara melesat ke depan atas sembari mengangkat tinggi dua genggaman tangan yang disatukan dengan cara menjalin jari-jari. Mengayunkan tangannya keras, Kama Kumara hendak menghantam kepala Jaga Saksena. Pertahananmu terbuka. Seru Jaga Saksena menghindar dengan cara merunduk cepat sembari babatkan kapak di tangan kanan. Kama Kumara tak ambil peduli pada serangan lawan sebab dirinya merasa kebal. Dan, selas, posisi Kama Kumara yang berada di atas membuat kapak tepat menebas batang kemaluannya. Tebasan tipis, tetapi ternyata mampu membuat barang itu terputus. Juga meninggalkan sayatan cukup dalam di pinggul kanan. Aur, raungan keras Kama Kumara mengiringi tubuhnya yang ambruk menghempas bebatuan sisi sungai. Sedangkan Jaga Saksena cukup terkejut melihat senjata di tangannya mampu menebas tubuh kebal lawan dengan sangat mudah. Untuk sesaat Jaga Saksena tertegun, mengamati senjata di tangannya, sementara hatinya panjatkan pujian kehadirat Sang Maha Kuasa. Saat yang sama, Kama Kumara bangkit, lukanya yang menganga meneteskan cairan terbakar seperti tetesan lahar. Wajahnya makin mengelam, keparat, aku akan mengadu nyawa denganmu. Meski aku harus mati bersamamu, suara Kama Kumara berubah berat dan sedikit serak. Usai berkata, tiba-tiba dari seluruh rekahan di tubuh Kama Kumara mengeluarkan api biru yang berkobar-kobar. Hiya ah, Kama Kumara berkelebat dua kali lipat lebih cepat dari sebelumnya. Kali ini ia benar-benar harus bertarung dengan sungguh-sungguh tidak lagi mengandalkan kekebalan. Jaga Saksena tak tinggal diam, tenaga dalam dan kekuatan petir dalam tubuhnya yang telah pulih ia kerahkan sepenuhnya untuk meringankan tubuh. Sementara kekuatan ruh, ia salurkan ke tangan kanan. Sungguh diluar dugaan, aliran energi besar membuat kapak sekonyong-konyong keluarkan cahaya angker. Suong, dengungan halus mengiringi kelebatan kapak. Pertarungan babak baru pun dimulai, siapa sebenarnya kakek itu? Kemana dia pergi dan jaga mampu melukai Kama Kumara? Dan, apa itu? Api biru, oh, kecepatan yang luar biasa. Berkata sendiri Senopati Ragnala Raksa di setiap kejadian yang terlihat mata. Namun kini, Senopati itu mulai kesulitan mengikuti gerakan Kama Kumara dan jaga Saksena. Di mata Ragnala Raksa, yang ada sekarang hanyalah kelebatan-kelebatan dua bayangan yang terkadang malah hilang. Berbanding terbalik dengan suara teriakan pertarungan, lengkingan, bentakan dan gemboran makin jelas terdengar. Huas, Kama Kumara terus menghindar tak lagi berani beradu dengan senjata di tangan jaga Saksena. Demikian juga jaga Saksena, ia berusaha tak lagi terkena serangan karena tahu lawan telah meningkatkan kekuatan. Ketika matahari tepat di atas kepala dan para perwira berdatangan untuk melihat pertarungan yang semakin dasyat saja. Waktunya mengakhiri semua ini, teriak Kama Kumara meluncur terbang tinggi ke langit sebelum berhenti untuk kemudian menukik penghancur bumi. Rupanya Kama Kumara yang telah dikendalikan sepenuhnya oleh makhluk api di dalam tubuhnya telah memutuskan untuk mengakhiri pertarungan dengan mengeluarkan ajian pamungkas. Ajian penghancur bumi bukan hanya akan memakan korban pihak lawan tetapi juga memakan tubuhnya sendiri. Lebih tepat disebut sebagai peledakan diri sendiri. Dan, tubuh Kama Kumara yang kini tengah menukik bagai lintang jatuh sepenuhnya telah berubah menjadi api biru berekor. Melihat itu, jaga Saksena tak mau mengambil resiko untuk menerima serangan di permukaan bumi. Iya, gunakan seluruh tenaga dalam dan kekuatan petir tubuh jaga Saksena melejit ke angkasa dengan kecepatan luar biasa. Mampuslah kau, Kama Kumara menyeringai demi melihat lawan malah menyongsong dirinya. Ia tak lagi peduli lawan yang mengayunkan kapak di tangan. Dan, selas, jaga Saksena berhasil menebas leher Kama Kumara hingga terpotong dua. Namun, bum, tubuh api biru Kama Kumara meledak luar biasa dasyat. Dentumannya terdengar hingga ke seantero Jawa Dwi, Pak. Sebaran ledakan api biru bahkan masih mampu memberangus pepohonan di bawah sana hingga radius seribu tombak. Membuat dua senopati dan para perwira yang berada di dekat sana harus pontang panting selamatkan diri masing-masing. Untung saja ledakan terjadi di angkasa tinggi, andai di permukaan bumi tak terbayang kerusakan yang bakal terjadi. Dan jaga, di mana dia, teriak senopati Ragnala Raksa setelah merasa aman. Kami tidak melihatnya, senopati, jawab para perwira. Tentu saja mereka tak melihat, sebab ketika ledakan terjadi dan api berkobar ke segala arah, mereka langsung berlari menjauh untuk menyelamatkan diri. Demikian pula yang dilakukan senopati Ragnala Raksa di selatan dan senopati Sundul Mega di sebelah utara. Mereka berdua tidak berlari ke sungai sebab tahu airnya terlalu dangkal untuk berlindung. Ragnala Raksa memandang ke angkasa, dari ledakan api biru yang kini telah padam muncul rintik-rintik abu hitam. Entah mengapa tiba-tiba mata Ragnala Raksa berkaca-kaca sembari berucap dan jaga, kami akan selalu mengenangmu sepanjang waktu. Semua perwira terdiam tak berani bertanya maksud perkataan Ragnala Raksa. Akan tetapi melihat banyaknya abu yang turun, mereka bisa menduga, setidaknya abu sebanyak itu adalah dari dua jasad manusia. Tujuh hari sejak ledakan yang mengguncang langit, semua orang di keraton masih sibuk bergotong royong memperbaiki bangunan-bangunan yang rusak. Kecuali para pembesar, mereka berkumpul di kediaman patih sepuh labda lawana untuk berembuk siapa yang akan melanjutkan tampuk kekuasaan sebagai raja, karena Trengginas menolak untuk diangkat. Trengginas mentah-mentah menolak menjadi raja dengan mengatakan ingin jadi pertapa saja. Ia ingin berguru pada begawan Teja Surendera jika cendikiawan itu telah kembali nanti. Rupanya pembunuhan dua saudara Trengginas di depan mata kepalanya dan masih ditambah fakta yang terbongkar bahwa orang tuanya juga dibunuh oleh Kamakumara membuat Trengginas muak pada kekuasaan. Bagi Trengginas kekuasaan sangat kotor sehingga bisa meracuni hati dan pikiran. Rembuk pembesar istana akhirnya memutuskan untuk mengangkat Putri Anesasari sebagai Ratu Penguasa Saindara Gumilang hanya saja ternyata Sang Putri Tengah bersedih hati. Jangankan untuk dinobatkan, ditemui saja ia tidak berkenan. Pada akhirnya Rembuk menghasilkan kesepakatan bulat bahwa tampuk kekuasaan sementara dipegang oleh patih sepuh labda lawana sampai bila Putri Anesasari mau ditemui dan dinobatkan menjadi Ratu dan jaga seandainya kau ada di sini mungkin beban ini sedikit terobati. Masih banyak yang harus ku pelajari darimu tapi sungguh tak kusangka kau akan pergi secepat ini meninggalkan si tua renta dalam sepi. Patih sepuh labda lawana berkata seorang diri ketika semua pembesar telah undur diri. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi cerita jaga saksena pendekar peniup bledek karya Kang Jae bagaimana kelanjutan kisahnya ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa.